Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Disini aneh mau berbagi seputar kegiatan Hari Raya Idul Fitri di Kota Tarim Yang pertama jelas beda banget antara Hari Raya Idul Fitri di Indonesia Dan Hari Raya Idul Fitri di Kota Tarim Dimana disini dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin jarang kita dapetin di Indonesia ya Misalnya kalau disini tuh dimulai dari pertengahan malam Mereka menghidupkan dengan pembacaan takbir dan khatmil Quran yang dibaca secara bergulir di masjid-masjid yang ada di Kota Tarim Jadi kalau misalnya kita keluar dari rumah sekitar jam 1, jam 1.30, jam 2 itu Udah rame banget dengan gemuruh suara takbir dan pembacaan Al-Quran di masjid-masjid yang ada di Kota Tarim Kemudian pada pagi harinya, tepatnya setelah sholat fajr Penduduk Kota Tarim ini mulai berdatangan untuk menunaikan sholat Idul Fitri Baik di Jabana, yaitu sebuah tempat yang digunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Abha Yang berada di dekat dengan pemakaman Jambal ataupun di tempat-tempat yang lainnya Seperti halnya disini di masjid Al-Raudah Jamaah yang mau menghadiri sholat Idul Fitri disini itu Mereka berkumpul di depan halaman kediaman Al-Habib Umar bin Hafidh Untuk berjalan bareng dengan pembacaan takbir dan membawa rakyat Al-Khadra Dan hal yang sangat menarik disini setelah hari pertama di bulan syawal Itu hari keduanya hampir seluruh penduduk tarim ini mengamalkan sunnah somusid Atau kuasa 6 hari di bulan syawal Jadi hampir kegiatan di hari raya itu mirip dengan kegiatan di bulan Ramadan Hanya saja mungkin sudah tidak ada sholat terweh lagi Kemudian setelah hari ketujuh di bulan syawal Ini kita benar-benar merasakan aura hari raya yang sangat luar biasa Dimana disini penduduk kota tarim ini mempunyai adat atau mempunyai tradisi majlis uad Atau mungkin yang kalau dikenal di Indonesia mungkin halal bihalal Ataupun forum silaturrahim gitu Itu berlangsung selama 2 atau 3 hari berturut-turut untuk menziarahi para habaib Dan para sesepuh-sesepuh yang ada di kota tarim Yang mana mungkin kita susah untuk bertemu dengan beliau-beliau Untuk ketemu dengan para habaib-habai besar Dan sesepuh-sesepuh para masyarakat tarim Selain di momen ini gitu Dan kegiatan itu dimulai dari Masjid Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Pengarang Ratibul Haddad Yang berada di Hawi Al-Khairat Perkampungan Hawi Al-Khairat di ujung kota tarim Acara disitu dimulai dengan pembacaan-pembacaan kasidah salaf Yang berisi dengan nasihat dinia, nasihat imania Yang mana setelah selesai di Masjid Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ini berjalan bareng-bareng gitu Jalan kaki menuju ke kediaman rumah Sada Al-Balfaqih Yang mana disitu dibacain juga mirip-mirip Acaranya mirip-mirip kayak yang dibacain di ini Di Masjid Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad gitu Dan kegiatan seperti itu Itu berlangsung sampai hari ke-10 di bulan syawal Alhamdulillah Selamat hari raya idul fitri Mohon maaf lahir dan batin Wa kul'am antum fi khair